Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Opia 93 Berkhidmat untuk At-Taqwa Berkah, berkah, berkah Allah Allah Abad Ada dalam Al-Quran Allah menyebut tentang Pribadi Rasulullah SAW Tadi sebut kita Ciri cinta ada lima kan Kepada Nabi Sekarang saya akan ceritakan Ada enam Sifat-sifat Nabi yang Allah rekam dalam Al-Quran Pertama Nabi selalu lapang dada Mohon diingat Coba angkat tangannya semua Lapang dada Coba ucapkan Lapang dada Penjabkan mata Lapang dada Lupakan semua masalah hidup Lupakan semua beban Lupakan semua hutang Lupakan semua masalah Kesulitan Coba Pegang adanya Lapang dada Lapangkan dadamu Ucapkan Lapangkan dadamu Ya, lagi Lapangkan dadamu Lagi Lapangkan dadamu Nah Sahabat Opia Rahmatullah Lapang dada ini kata kunci Sebuah masalah besar Menjadi kecil Menjadi kecil Kalau kita lapang dada Rumah yang sempit Terasa luas Karena kita lapang dada Rumah yang luas Terasa sempit Karena Sempit dada Kenor Berkali-kali melihat rumah Nabi Rumah Nabi Sejak dulu sampai sekarang Seperti itu Hanya 4 meter persegi Disitu Nabi tidur Berbaring Disitu Nabi Menerima tamu Disitu Nabi makan Disitu dapur Nabi Dan Nabi tidur Di atas selai tikar Ketika Nabi bangun Ada bekas tikar Di pelipisnya Para sahabat Melihat bekas tikar itu Langsung memeluk Nabi Wahai Rasul Marok yuk Afrus alaikal hasir Bagaimana Kalau aku Hamparkan Selai kain yang empuk Antak hakku bimaliki fulan Engkau liberhak dari raja fulan Raja fulan Mereka menikmati kasur empuk Masa engkau Kekasih Allah Tidur dan setikar Wahai Rasul Apa kata Nabi Perhatikan lapang dada Nabi Mali walid dunia Illa karujulin Yadzillu tahta syajara Kamu kenapa sih Kok sibuk dengan goresan di sini Perumahanku dengan dunia itu Seperti Seorang yang berteduh di wapohon Summa tarukah Setelah itu Dia tinggalkan pohon itu Coba siapa yang berteduh di wapohon Pohonnya dibawa Seperti itu dunia Silahkan megahkan rumah Silahkan megahkan mobil Silahkan Ketika meninggal dunia Enggak bawa Seperti itu Lapang raja Nabi Nabi diatawakan oleh Allah Muhammad Aku akan beri kepadamu Dunia dan seisinya Kamu pegang Kamu hidup sampai hari kiamat Kata Nabi Aku ingin bertemu dengan mu Ya Allah Setelah itu Nabi dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Perhatikan Itulah lapang dada Nabi Sampai Nabi wafat Rumah Nabi 4 meter persegi Seperti itu Nabi Hidupnya Masya Allah Makanya Lapang dada penting sekali Ya Halo Gajah besar atau kecil Kalau gajah berdiri di lapangan yang luas Nampak Kecil Tikus kecil atau besar Kecil Kalau masuk kamar tidur kita Yang sempit Nampak apa tikus itu Besar Heboh gak kita Heboh Ada tikus-tikus gitu kan Nah Nah itu dia Kecua juga Masya Allah Jadi Orang yang hatinya sempit Masalah kecil jadi besar Tapi orang yang hatinya lapang Masalah besar jadi Kecil Ini kata kunci Yang Allah bekankan Nabi Muhammad Aku beri kamu lapang dada Siap? Siap Siap Ya Yang kedua Tidur sayang Zero dosa Ucapkan Zero dosa Lagi Zero dosa Zero dosa Lagi Zero dosa Ya Apa artinya? Kosong Ya nol Jangan sampai punya Dosa Ini Nabi itu Setiap hari Baca istighfar Seribu kali Seratus kali Minimal Tujuh puluh kali Nabi Setiap hari Wallahi Kata Nabi Wallahi Inilah astagfirullah Bil yaum Yata marroh Demi Allah Aku membaca istighfar Kepada Allah Setiap hari Satu sekali Wa fi riwayah Sama ini marroh Dalam riwayat Tujuh puluh kali Nabi ini Jelas diampiri dosanya Jelas masuk surga Masih membaca istighfar Satu sekali Setiap hari Kita-kita ini siapa? Siapa? Masa malah baca istighfar Keterlaluan Kalau sampai Sampai masih punya Dosa Makanya Ayo Sudahlah Tinggalin dosa Gak ada dosa Kecuali bawa bencana Kalau dosa dibawa suami Pasti dia benci istrinya Kalau dosa dibawa istri Pasti benci suaminya Pasti Jadi di rumah itu Bencana itu di dosa Harta haram Masuk ke rumah Bencana Gitu Anak kita dikasih makan Harta haram Bencana Makanya Jangan sekali bawa dosa Ke rumah Pokoknya Bersihkan Baca istighfar Setiap hari Ini ya Baca istighfar Coba Astaghfirullah Istighfar Yang paling pendek ini Astaghfirullah Ini yang lebih panjang apa Ini disebut dengan Panglima istighfar Ini peningkir lagi Sayyidul istighfar Sebut lagi Kemudian lebih panjang lagi Astaghfirullah Al-Azim Alladzila ilaha illah Al-Hayilquyum 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 Lebih panjang lagi Astaghfirullah Al-Azim Sudah Apa kata Allah Masalah apapun Tidak punya anak Istighfar Tidak punya isteri Istighfar Tidak punya harta Istighfar Tidak punya Apa ya Keturunan Istighfar Tidak punya harta Istighfar Benar Tidak punya suami Istighfar Benar Allah datangkan Ini kemarin dari santri saya Santri saya Santriwati Dia sudah umur 45 tahun Dan dia Sudah Tidak punya rahim Dia angkat rahimnya Ustaz Saya ingin pasangan hidup Suami saya Tidak ada Saya punya anak Tiga Saya tidak tahu Bagaimana caranya Baca Istighfar Benar Seribu kali sehari Benar Ya Allah Ada seorang anak muda Umur 25 tahun Menamar dia Diberitahukan Aku tidak punya kandungan Iya tidak apa-apa Aku ingin menemani kamu Aku punya anak tiga Tidak apa-apa Aku ingin menemani kamu Mendampingi ajak dia Allah gerakan Coba Masih bujang Ganteng Gagah Mau menemani seorang Umur 45 tahun Yang sudah Dia sudah tidak punya rahim Dan Subhanallah Kekuatan Istighfar Pokoknya Istighfar itu luar biasa Karena yang menentukan Allah Jadi ada rezeki Yang terhalang oleh dosa Tembusannya Istighfar Itu saja Dibuka pintu oleh Allah Setelah Istighfar Makanya baca Istighfar Ibn Taymiyah itu Kalau sudah baca Istighfar Lagi menghadapi masalah Dia membaca Istighfar Sampai seribu kali sehari Itu Karena Ibn Taymiyah Astaghfirullah Ketika menemukan masalah besar Dia langsung baca Istighfar Seribu kali Masya Allah selesai Ini kata kunci Masya Allah Jadi yang pertama Pegang Pegang Lapangkan Yang kedua Si dosa Udah Bye-bye dosa ya Pokoknya sudah Jangan Jangan dosa-dosa lagi Dosa yang paling ringan Sia-sia Sia-sia Nonton Yang scroll Gambar Ini Ini dosa yang paling ringan Pas Lebih besar lagi Pas lihat gambar maksiat Berhenti disitu Nah ini dia besar lagi Ini yang merusak Merusak keindahan rumah tangga disitu Karena Ketika terbiasa melihat yang lain-lain Isti sudah tidak cantik lagi Tapi ketika dia Tidak melihat yang lain Isti paling cantik di dunia Itu loh Nah itu Itu penting sekali Ya Sudah berapa sudah? Yang ketiga Ini pengajian sampai Sampai kapan Jadi yang ketiga adalah Teman-teman Yaitu Setting diri Jadi orang baik Coba ucapkan Setting tangannya Jadi orang baik Senyum Orang baik Lagi ya Setting diri Jadi orang baik Ya Itu senyum selalu Jadi jargon Setting diri Jadi orang baik Yes Yang pertama Lapan dada Yang kedua Zidasa Setting diri Jadi orang baik Ini pokoknya jargon opia Semua Nah Masih kesiharaan langsung Tahu enggak Orang yang dikenal Dengan kebaikannya Pasti Allah buka Pintu-pintu kebaikan Orang kenal Saya Ustaz Setiap telpon Pak Ustaz Khutbah nikah Telpon lagi Khutbah Jumat Telpon lagi Pengajian opia Telpon lagi Pak Ustaz Ayu Rotsho Untuk Kemanusiaan Di Turki Di Palestina Masya Allah Indah banget kan Nggak ada Pak Ustaz Kedugem yuk Nggak ada Sampai sekarang Nggak belum pernah ada Karena sudah ketahuan Ustaz Gitu Nih Misalnya Ibu Fulana Dikenal sebagai Raja Majista Lim Setiap ada acara Ajak tuh Dia pasti datang Nah gitu pasti Tapi Kalau Ibu Fulana Jangan jangan diajak Kalau diajak dia ngomel Nah udah Resek Iya resek Makanya Pokoknya Bikin orang kenal kita Kebaikan kita Allah kemudahkan Kebaikan-kebaikan itu Halo Halo Siap Siap Sudah berapa Ini ringkas-ringkas aja Yang keempat Adalah Kerja keras Ya Kerja Kerja Lagi Lagi Ya Kayak Ibu RT Ya Al-Fatihah Ibu RT jadi Bupati Amin Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Imanasyaratan Wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Aliki Al-Mati Iyakan Udu'a Iyakan Astaghih Al-Fatihah 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 Nabi Tidak pernah Ketinggalan Solat Tahajud Kalau Nabi sakit Malam itu Nggak bisa Tahajud Nabi mengganti 12 rokaat Solat Dhuha Dan Nabi Setelah Solat Tahajud Berbaring sebentar Dengan pakai tangan kanannya Mering ke kanan Sebentar Sambil menunggu Ajan Subuh Pas Ajan Subuh Nabi langsung Solat Subuh Setelah Solat Subuh Nabi nggak langsung Ke kamarnya Padahal rumah Nabi Berdempek dengan Masjid Nabawi Tapi Nabi Nabi nggak langsung ke kamarnya Menunggu sampai Matahari terbit Masuk waktu Dhuha Langsung Solat Dhuha Langsung pulang ke kamarnya Begitu pulang Ke rumah Nabi Nabi tanya Ada sarapan Enggak ada Wahai Rasul Kami sudah Tiga hari Enggak makan Sama sekali Sudah enggak ada makanan Kata Nabi Kalau itu aku berpuasa Makanya boleh puasa sunnah Niatnya sudah Waktu Dhuha Untuk puasa sunnah Karena Nabi sudah sering berniat Karena enggak ada sarapan Pagi-pagi itu Terus Nabi berpuasa Nabi Pekerjaan Sehari-harinya Setelah Waktu Dhuha Setelah Solat Dhuha Nabi langsung keliling Kepada para istrinya Dan Nabi Mengecup keningnya Dan mendoakan Perhatikan Setiap pagi Terus nanti Waktu Dhuha Nabi keliling lagi Kepada para istrinya Dan Nabi juga Mengecup keningnya Dan mendoakan Setelah itu Nabi kembali Ke rumah yang istrinya Yang gilirannya Malam hari Semua istrinya Berkumpul Di rumah Tempat giliran Yang istri Nabi Dan berkumpul Setelah itu Mereka kembali Ke kamar mereka Masing-masing Dan mereka semuanya Istirahat Setiap hari Nabi Kecuali dalam Waktu perang Ini Ada orang Dia Istrinya satu Nggak perlu Kecuali Keningnya Sama sekali Ini keterlaluan Nah Itu namanya Suami Semua uang Untuk istri Apa Semua uang Milik istri Iya Suami Semua uang Milik istri Betul Betul Masya Allah Ya Jadi Pokoknya Nabi itu Solat tahajud Saya bengkak kakinya Jadi ketika ditanya Oleh Ibu Nabi Ya Rasulullah Lima Faal Tahada Kenapa Engkau Solat tahajud Saya bengkak kakimu Itu Kelamaan berdiri Karena Nabi Kalau sudah Solat tahajud Baca Belum Rukuk Terus Sudah Banyak Nah Sudah Sudah Berapa Sudah Empat Coba Pertama Kerja Kerja keras Kayaknya kurang kompak Ya Ya Coba Pertama Ya Masya Allah Jadi kerja kerasnya itu untuk surga Untuk surga Kalau dunia Kalau dunia Kita bekerja sesuai kemampuan kita Tapi kalau soal akhirat Jadi kalau akhirat Kita seakan-akan mati besok pagi Wah Enggak boleh kita istirahat Tapi kalau itu dunia Leha-leha nyantai aja Karena kita masih panjang hidup Nyantai aja Enggak usah ngoyo Enggak usah ngoyo Ya Jangan masukin hati dunia itu Makanya kalau dunia masukin hati Jadi masalah Dunia itu di tangan Allahumma la taj'alid dunia Fi kulubina Bel-ij'alha Fi a'ina Yaitu jangan sampai urusan dunia Masuk ke hatiku Biarkan di tanganku Lepas-lepas Hilang-hilang Dunia ini tabiatnya apa Datang dan pergi Datang pergi Datang makanya Masukin hati Itu udah sakit hati kita Makanya masukin hati Dunia itu Nah itu Urusan dunia Seperti cara menyekapinya Yang kerja keras untuk apa Untuk akhirat Halo Masih fokus gak nih Masih Masih fokus gak nih Masih Coba ini apa nih Ini apa Ini Bener nih Bener Iya Ini Coba sekarang balik Ini mulut ya Coba Oke Kalau saya menyemut ini Mulut ya Oke Kalau saya pegang ini Telinga ya Fokus ya Hei Ini apa Mulut Ini Ini hidung ya Hidung Oke Bener Iya Coba Mulut Telinga Hidup Mulut Telinga Hidup 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 Sulit fokusnya ya Masya Allah Masya Allah Udah nenek Udah nenek Udah nenek Iya Masya Allah Belum makan ya Belum 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 gimana ini Lampar nender Masya Allah Alhamdulillah Udah hentikan dulu ya Lanjutin nanti Makan dulu ya Oke Sudah berapa sudah Empat Yang kelima adalah Nih tangannya Jaga waktu Lihat Jaga waktu Jaga waktu Jangan sampai sia-sia Coba Apa yang kelima Jadi ingat Setiap sia-sia Itu dosa Coba Ibu punya pegawai Kerjanya sia-sia Dipecat gak Pecat Sama Allah punya hamba Kerjanya sia-sia Allah pecat Dari kehambaannya Setiap sia-sia dosa Makanya setiap kali Allah sebetulnya Menyebutkan Orang ahli surga itu Ahli surga itu Gak pernah Melakukan yang sia-sia Gitu Ketika Nabi menyebutkan Tentang Seorang muslim yang baik Min husni Islamil mar'ih Tarkuhu Ma'la yakni Seorang muslim yang baik Gak pernah sia-sia Dalam waktunya Makanya pastikan bahwa Semua yang kita miliki Bermanfaat Ada pahalanya Sebelum beramal Lihat Ada pahalanya Enggak Enggak ada pahalanya Udah Jangan tinggal Jangan kerjakan Ini ada pahalanya Enggak Ada Kerjakan Ini ada pahalanya Enggak ada Jangan kerjakan Gitu kita Setiap kali Kita mau beramal Faham? Ingat? Ya Terakhir Terakhir Ya Ikhlas 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 Ya Artinya apa? Ya Ya Setiap kali Membuatkan minuman Untuk suami Karena Allah Bukan karena Ingin dibeliin Mobil mersi Ya Ya Setiap kali Pokoknya Menyiapkan makanan Karena Allah Ini ibadah Ini surgaku Jadi kalau ibu Membahagikan suami Maka itu adalah Surganya ibu Surganya ibu Sekalipun memang Kewajiban masak Bukan pada istri Kewajiban masak itu suami Sebetulnya Karena nafkah itu Dari mentah Saya masak itu suami Sebetulnya Makanya teman Nabi yang masak itu suami Tuh Itu Iya Nah Jadi kalau Kalau istri masak itu Amal solehnya dia Tambahan Iya Sebagai tambahan Iya Jadi Makanya InsyaAllah Jadi Pokoknya Kalau ibu Menyediakan Masakan Ikhlas Karena Allah Sudah Pokoknya Karena Allah Jangan punya Kepentingan Suami Suami juga ketika Masih uang belanjaan Kepelas Dan Suami yang paling baik Adalah Yang semua uangnya Dikasih istri Ini ambil kamu Ini dia Dia gak mikir-mikir Ini Coba saya tindakan ke ustazah itu Gimana Saya pegang uang Saya sering keluar Gak pegang uang Sama sekali Karena dipegang oleh dia Sering kali Kelupaan Sering kali Kelupaan Karena saya sering Dijemput orang Dijemput Udah Enggak Sampai ATM Gak tahu Cara menggunakan ATM Sampai sekarang Gak tahu Cara menggunakan ATM Sampai sekali MasyaAllah Ya Ya Semuanya Sebutkan 6 Sifat Nabi Yang Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Pertama Apa ya Dua Tahu gak bu Inilah kandungan surah Alam Nasyrah Nasyrah Naka Sadarak Semoga Allah Berkahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Astagfirullah Al-Fatihah Al-Fatihah alainah batanna suhaa astaghfirullah ya astaghfirullah minah khataya ya ibu semuanya sekarang bayangkan semua bunda, abang-abang semua sedang berdiri di depan rumah nabi kita seperti sedang di depan rumah nabi di rautoh coba bayangkan sekarang ya coba ucapkan salawat dengan sepenuh hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Opia 93 berkhidmat untuk atakwa Berkaan, 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 Allah wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh